Kemudian saya sampaikan tentang perkembangan, update dari kasus yang kita dapatkan, yang kita catat, mulai tanggal 22 Maret pukul 12.00 sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 12.00. Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdistribusi di berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel. Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579. Kemudian ada penambahan kasus yang sudah dua kali follow-up, spesimen dua kali negatif dan kita nyatakan sembuh sebanyak satu orang, sehingga total kasus sembuh adalah 30 orang. Kemudian ada satu tambahan lagi kasus yang meninggal. Dari data yang kami rilis kemarin, 48, sehingga total kasus meninggal adalah 49. Berdasarkan distribusi provinsi inilah kemudian, pemerintah pusat melaksanakan distribusi APD, distribusi alat screening test, distribusi masker, dan distribusi obat-obatan. Kita berharap bahwa semua fasilitas kesehatan yang memberikan layanan terhadap pasien COVID-19 ini bisa kita penuhi secara standar kebutuhan APD, kebutuhan reagen, kebutuhan masker, kebutuhan obat-obatan. Sehingga kita bisa lebih efektif lagi melaksanakan layanan rawatan, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk para warga negara kita yang sedang sakit COVID-19. Terima kasih.